So today, we will make a group ya, make group, and one group consists of seven and five ya. Oke, jadi disini kita sudah membuat group, groupnya itu sudah ada lima kelompok ya. Nih, kelompok pertama jangan lupa, Arsidani, Chandra, Erebsa, M2, Siti Fadira. Kemudian kelompok dua, Adel, Bagat, Ruli, Tufil, Hawa, Rocky. Kelompok tiga, Mutiara, Ritmi, Rikul, Kawira, M. Rizki Akbar, Ignatius. Kemudian kelompok empat, M. Fitri, Ilhan, Sindi, Mekanda, Rizki Putra, M. Eda. Kemudian kelompok lima, Febri, Risa, Rizki Haris, Rehan, Kabila, Parurogi. Nah, disini sudah ada ketuanya, jadi ketua itu wajib mengkoordinasi ya. Nah, jadi semuanya itu harus kerja gitu, kerja kelompok. Nanti masing-masing anggota ini mempunyai kewajiban ya. Kewajiban, nanti kan laporannya itu dibagi-bagi. Misalkan, sikrit ke bagian apa, bagian apa. Nah, ilham ke bagian-bagian apa. Sindi bagian yang mana. Nah, semuanya itu ada bagian-bagiannya. Jadi makanya jika salah satu tidak bekerja, jadi nanti report atau laporannya itu tidak lengkap ya. Tugas ketua, jadi tugas ketua silahkan koordinasi ya dengan anggota-anggotanya ya. Jangan sampel ada anggota yang tidak kerja, seperti itu ya. Nah, tugasnya apa? Nah, kita akan lihat ya. Seperti yang minggu lalu telah kita pelajari, mengenai report ya. Writing report. Nah, ini juga dengan report teks yang minggu-minggu lalu kita pelajari ya. Nah, writing report ini lebih mempunyai strukturnya ya. Nah, ini kemarin kita mempelajari struktur apa sih yang ada di report atau laporan itu. Nah, di sini kita lihat. Seperti yang sudah kalian kerjakan, contohnya laporan prakering. Nah, laporan prakering itu termasuk sebuah report ya. Laporan ini ada judulnya, kemudian ada halamannya, ada tanda terima kasihnya, atau ini ya, sambutannya. Nah, kemudian ada introduction, background, kemudian ada conclusion-nya, bibliografi-nya. Nah, itu sediktiri umum dari report ya. Jadi, ada bagian-bagiannya, atau ada chapter-nya ya. Nah, nanti tugas kalian, yaitu, silakan tulis ya. Kalian harus membuat, yang pertama itu, title atau judulnya. Nah, judulnya apa? Nah, judulnya apa? Biasanya judulnya ada di cover ya. Jadi, silakan membuat cover yang berisi judul, kemudian gambarnya, bebas ya. Setelah itu, nama kelompok kalian. Nama kelompok kalian. Kemudian, kelasnya. Setelah itu, di bawahnya itu ada nama sekolah kalian. Oke, untuk yang kedua itu, content page. Ini wajib ya, yang pertama itu title, tadi cover ya. Kemudian, content page-nya, daftar isi, wajib. Kemudian, acknowledgement. Ini juga ada. Nanti dibuatnya singkat saja ya. Jadi, ini tanda terima kasih, atau sambutan kalian. Sambutannya itu singkat saja. Oke? Nah, abstract-nya kita lewat, tidak usah. Kemudian, terlanjutnya adalah introduction. Silakan kalian catat ya. Introduction, atau pendahuluan. Itu harus ada ya. Kemudian, background. Latar belakang itu harus ada. Methodology. Methodology harus ada. Karena kita kan tidak mungkin kerja kelompoknya bareng-bareng ya. Jadi, mungkin kita kerja kelompoknya itu dengan media WA, WhatsApp, bisa dengan media Meet, gitu. Dengan kelompok kalian. Jadi, tidak boleh kalian kerjasamanya, misalkan, bareng di rumah siapa. Di rumah siapa tidak boleh ya. Jadi, nanti tugasnya dibagi-bagi. Makanya, misalkan, untuk bagian title and content page itu bagian siapa. Kemudian, acknowledgement itu bagian siapa. Introduction dan background itu bagian siapa. Nah, makanya dibagi-bagi itu ya. Nanti digabungkan menjadi satu ya. Menjadi satu laporan. Nah, nanti dilihat lagi. Betul tidak. Kalau misalkan ada salah-salah, kalian tidak baik-baik, seperti itu ya. Kemudian, finding. Nah, harus ada. Tadi, methodology ya. Kemudian, finding harus ada. Kemudian, conclusion, kesimpulan harus ada ya. Yang terakhir itu, bibliography. Nah, jadi, goliseri sama atletiknya tidak usah. Ya, jadi, yang terakhir itu sampai bibliography. Oke, sudah ditulis. Yang pertama, title, content page, acknowledgement, kemudian, introduction, background, methodology, kemudian, finding atau analysis ya. Konklusen sama bibliography itu yang harus ada dalam laporan. Oke, kemudian, temanya apa? Judulnya apa? Nanti, kita akan bagi per grup. Oke, jadi, nanti saya sudah membuatnya. Tema yang sekitar tujuh tema. Nanti, silakan kalian pilih. Nomor satu atau nomor tujuh. Oke, tiap kelompok. Nah, saya akan jelaskan dulu nih. Oke, saya akan jelaskan dulu ya. Contoh yang lain. Nah, ini silakan kalian screenshot boleh. Ini contoh ya. Contoh bagaimana methodology itu. Contoh bagaimana introduction itu. Contoh bagaimana finding itu. Contoh bagaimana conclusion itu. Nah, di sini ada beberapa contohnya ya. Nanti kalian buat laporannya tidak usah panjang-panjang. Singkat saja. Yang penting, singkat, sadat, dan jelas ya. Nah, ini silakan kalian. Ini lah, screenshot. Kemudian, contoh yang lain ya. Oke, di sini ada beberapa contoh lagi ya. Kita lihat. Jadi, di sini akan dijelaskan mengenai fokus kepada introduction, finding, and conclusion ya. And recommendation. Nah, ini adalah isi-isi bagian dari laporan. Nah, kita akan jelaskan ini isinya. Nah, ini bagian introduction-nya ya. Kita lihat. Nah, dalam introduction itu berisi dengan purpose. Purpose itu apa? Tujuan. Jadi, tujuan itu adanya di introduction ya. Contohnya misalkan seperti ini. The purpose of this report is to investigate the reason behind. Blah, blah, blah ya. Jadi, tujuan dari laporan ini adalah untuk menginvestigasi alasan dibalik. Titik-titik atau untuk to know the effect of playing game. Misalkan, untuk mengetahui efek dari bermain game. Nah, pokoknya jadi kalau dalam introduction ini berisi tentang tujuan. Contohnya seperti ini. Silakan kalian screenshot ya. Contoh yang pertama. Bentuk contoh yang kedua dan yang ketiga juga bisa seperti ini. Boleh kalian screenshot. Nah, jadi ini simple ya. Tidak panjang. Jadi, jangan kalian mikir, wah ini mau buat laporannya terlalu panjang di mana. Nah, jadi kalian buat sesimpel mungkin ya. Tidak usah panjang-panjang seperti kalian membuat laporan sakri yang bukan ya. Nah, ini contoh yang kedua dan ketiga ya. Setelah ini. Nah, ini latar belakang. Nah, dalam introduction juga ada latar belakang. Nah, latar belakang contohnya seperti ini. Nah, ini ya. Latar belakang kamu melakukan report atau membuat laporan. Itu apa sih latar belakangnya kamu sebutin? Nah, latar belakangnya pun tidak usah banyak-banyak ya. Namun perhatikan grammarnya. Karena yang dimilai itu grammarnya. Nah, udah-udah di-screenshot. Kemudian itu background ya, latar belakang. Kemudian selanjutnya itu adalah method of investigation atau methodology. Nah, nanti metode apa sih yang kamu gunakan ya ketika kamu membuat report atau laporan itu? Nah, metode itu banyak. Ada questionnaire, ada interview. Kemudian misalkan ada observation, ada referensi. Nah, metodenya itu kamu ambil dalam membuat laporan itu apa? Misalkan observasi kan nggak mungkin yang kita terjirin langsung. Karena masalah pandemi seperti ini. Kalau questionnaire masih mungkin. Karena misalkan kamu menggunakan Google Form ya. Jadi membuat pertanyaan-pertanyaan pakai Google Form bisa. Atau interview. Interview bisa. Misalkan kamu mau mewawancarai teman sekelas kamu melalui WhatsApp. Misalkan seperti itu. Nah, kalau referensi juga bisa. Referensi kamu bisa mencari nomor-nomor dari internet seperti itu. Tapi jangan lupa tulis alamat nekatnya ya sama yang membuat artikel tersebut siapa. Oke, jadi banyak ya. Jadi terserah kamu mau pakai metode apa. Metode questionnaire boleh. Metode interview boleh. Metode referensi nyari-nyari dari internet boleh. Begitu ya. Namun kalau observasi kan tidak mungkin ya. Terjirin langsung ke bahaya. Begitu. Oke, ini adalah contoh bagaimana kita membuat metodologi. Oke, silahkan screenshot ini untuk metodologi-nya. Nah, ini adalah untuk introduction-nya. Kalau spot itu lebih ke ruang lingkupnya yang lebih kecil ya. Nah, ini tidak usah. Oke. Nah, ini contoh yang disatu-satukan ya. Dari tadi yang kita telah bahas, tujuan, background, sama metode. Ini disatukan menjadi seperti ini. Nah, disatukan seperti ini kan tidak terlalu banyak ya. Begitu ya. Nah, kita tulis isinya tujuannya apa. Ya, contohnya seperti ini boleh nih. Kemudian latar belakangnya apa. Di sini ditulis. Kemudian metodenya apa. Kalian tentukan metode ini ya. Laporan kalian. Diskusikan dengan kelompok kalian. Lepaskan metode apa. Nah, seperti itu. Nanti dibuatnya itu dalam Microsoft Word ya. Dalam Word. Kemudian nanti di-click. Nanti kalian konfirmasi dulu. Kalau misalkan sudah rampung semua nih. Sudah sampai bibliografi. Kamu silakan konfirmasi ke saya. Nanti saya akan periksa dulu. Kalau misalkan sudah oke, silakan kalian print. Ya, nanti hasilnya. Yang satu print ya. Nah, yang kotok-kotis saja. Nanti simpan di sendirian. Hector kalian. Nah, itu untuk penilaian writing-nya. Menulis ya. Karena untuk kelulusan kalian itu. Kalian wajib mengumpulkan tugas-tugas di Snell Hector. Jadi bukan berdasarkan ujian. Ujian nasional kan sudah tidak ada. Jadi berdasarkan writing-nya kalian. Atau tugas-tugas kalian yang ada di Snell Hector. Oke. Nah, seperti itu. Jadi print-nya hanya satu saja. Nah, yang lain untuk. Apa sih anggota yang lain? Kota Koti ya. Nah, sekarang silakan ketua kelompoknya pilih. Mau nomor 1 sampai nomor 7. Mau nomor berapa? Oke, kelompok 1. Al-Fidani, pilih nomor berapa? Tidak akan ditampilkan dulu ya temanya. Kalian harus memilih dulu nomor 6. Oke, untuk Al-Fidani. Al-Fidani, kamu pilih nomor berapa? 1 sampai 7. Pilihannya berapa aja bu tadi? 1 sampai 7 pilihannya. Nomor berapa? 5 deh bu. 5, oke. Kelompok 2, Adel. Adel nomor-nomor berapa? Miss, dia Adel gak ada gambarnya. Suruh yang lain aja terjawab, Miss. Enggak, memang tidak ada gambarnya, Del. Hanya menyebutkan saja angkanya. 1 sampai... 4 deh, 4. 4, oke. Oke, diwakilkan. Ih, malam. Ih, keputus siapa. Itu kelompok Adel, bukan? Yang barusan dikali nyebutkan... Yang umur, yang umur. Yang umur, yang umur. Iya, Ruli. Itu betul. Oke. Oh, Gipay. Ya. Mutiara, kamu mau nomor berapa? 7. 7, oke ya. Itu udah, Miss. Udah, tuh. Oke, Mutiara. Terus, kelompok selanjutnya, Fikri, kamu mau nomor berapa? 2 deh, Miss. 2, oke. Yang terakhir, Fikri, mau nomor berapa, Miss? Eh, mau nomor berapa, Miss? 1 aja, Miss. 1, oke. Jadi, Alfidani, 5, Adel, 4, Mutiara, 7, Fikri, 2, Fikri, 1. Ini catet, ya. Oke. Nah, itu tuh tepang atas. Kita lihat di sini. Oke, kita lihat. Ini merupakan judul, ya. Judul yang harus nanti kalian buat. Oke. Nah, judul dari laporan kalian itu, yang pertama, yang pilih nomor 1, yaitu, mengenai The Effect of Coronavirus for Education. Jadi, ini ya judulnya, efek dari coronavirus untuk pendidikan apa. Oke. Yang kedua, kalau milih yang kedua, nih. Jadi, kalau siapa yang milih yang kedua, nih. The Effect of Video Conference, ya. Video conference-nya kan kita pakainya di gamit, nih. For online nation. Nah, efeknya apa, tuh, dari video conference untuk pembelajaran online. Oke. Yang pilih nomor 3, The Effect of Game Online Edition for Student, ya. Jadi, efek dari game online. Nah, kesanduan game online untuk siswa. Efeknya apa. Kemudian nomor 4, The Effect of Learning from Home in Pandemic. Nah, efek dari belajar di rumah selama pandemik itu apa. Oke. Yang kini, nomor 5, The Effect of Study at School in Pandemic Profit, ya. Jadi, efek belajar di sekolah pada masa pandemik. Efeknya apa. Kemudian nomor 6, The Effect of Internet for Student. Nah, efek dari penggunaan internet untuk siswa itu apa. Kemudian nomor 7, The Effect of Social Media for Student. Jadi, efek dari sosial media untuk siswa itu apa. Oke. Oke. Jadi, ini silakan ketua kelompoknya tulis atau screenshot boleh. Jangan lupa kalian, kalian itu termasuk nomor berapa. Jadi, pilihnya ya. Ingat-ingat. Oke. Nah, jadi ini kan merupakan judul kalian. Nanti di dalam ini kalian boleh sebutkan ini. Efeknya itu mempunyai efek positif atau efek negatif. Ya. Nah, kalian boleh melakukannya. Dengan observasi, eh, observasi maku kan. Dengan interview ke teman kalian. Nah, misalkan ke teman kalian yang hobi main game. Atau enggak, wawancara langsung gitu lewat WhatsApp ke teman kalian mengenai manfaat sosial media buat dia apa. Nah, seperti itu boleh wawancara. Atau kalian browsing dari internet boleh, eh, sumbernya ya. Boleh. Begitu. Apakah ada pertanyaan mengenai tema ini? Mengenai judul ini? Silahkan bagi yang mau bertanya. Nah, kan kenapa sih? Ini secara garis besar itu lebih ke efek apa ke Google Meet-nya, Miss? Ininya? Efek dari penggunaan Google Meet-nya itu. Oh. Efek dari penggunaan Google Meet-nya itu. Nah, dalam isi, nanti kamu jelaskan Google Meet itu apa, ya, dijelaskan. Terus, nah, cara kamu tahu efeknya itu apa, ya, dengan kamu observasi, apa, melakukan penelitian. Penelitiannya dengan cara, misalkan kamu wawancara ke teman boleh, atau kamu browsing di internet boleh, ternyata ini banyak efeknya. Nah, kamu kumpulkan ke efek dari berbagai sumber boleh, gitu. Ternyata lebih banyak efek positif atau negatif, gitu. Nah, yang lebih akurasi, kamu harus wawancara, gitu. Wawancara saja, teman-teman, misalkan, pelakuan TIAWA, seperti itu. Jangan hanya satu, ya, siswanya. Misalkan, siswanya 25, seperti itu. Nah, nanti ditumpulkan jawabannya, oh, ternyata banyaknya efeknya negatif, tuh. Sebutkan efeknya apa, misalkan membuat mata pusing, membuat kuota habis, atau apa. Nah, seperti itu, ya. Ngerti, Miss? Ya, ngerti, Miss. Makasih, Miss. Nah, ya, seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Nah, ini tuh berhubungan dengan materi kita nanti, ya. Setelah kalian membuat, nih, di Word-nya, mengenai report ini, nanti materi selanjutnya, kalian harus presentasikan materi ini. Presentasikan materi ini dengan kelompok kalian. Oke, dalam bahasa Inggris. Seperti itu. Jadi, kalian tidak usah membuat lagi materinya, karena materinya ada di sini. Tinggal kalian masukkan ke dalam PowerPoint-nya, oke. Jadi, untuk sekarang, kalian hanya membuat Word-nya saja. Jangan dulu membuat PowerPoint, karena nanti untuk pembuatan PowerPoint, nanti akan dijelaskan di materi berikutnya dulu, ya. Jadi, untuk sekarang, silakan buat menggunakan Word dulu, ya. Sampai rampung, sampai tadi referensi, ya, ke bibliografi. Oke. And the question again? Oke. Oke.